Pemirsa polisi menetapkan admin akun Indrakens Wiki sebagai tersangka baru dalam kasus investasi ilegal Binomo. Hingga kini total 4 orang sudah ditetapkan menjadi tersangka. Wiki adalah tersangka keempat kasus investasi ilegal Binomo. Ia ditangkap di rumahnya di wilayah Tangerang. Total polisi telah menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus penipuan Binomo. Selain Wiki, polisi menetapkan manajer development Binomo Brian Edgar Nababan, Pakar Trading, Pakar Soehartami, Pratama alias Pakarij, dan Indrakens. Total kerugian investasi Binomo mencapai 44 miliar rupiah. Dari para tersangka, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti diantaranya uang tunai senilai 1,9 miliar rupiah. Kami menyampaikan ada tiga tersangka. Yang pertama BEN, kemudian yang kedua adalah FSP, itu Fakar. Yang ketiga yang baru ketangkap kemarin adalah WMN, atau namanya Wiki. Peranan dari Brian sudah saya sampaikan, mungkin ya sudah saya sampaikan, adalah selaku perwakilan ataupun Binomo Indonesia yang sampaikan bahwa dia pernah belajar di Rusia, dan dia menjadi komplain, menjadi manajer Binomo Indonesia. Kemudian Fakar, ya, kita ketahui bahwa dia adalah sebagai perikatan guru ataupun pekan dari saudara Ika. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.